sing dingo nih hari ini kita mau mancing lele lembat nih teman-teman ini Mas Guang punya sepot baru jadi tempatnya ini nih ini Sabah bawa-bawa Rowo Oh bekas rawa bekas rawa ini tapi yang ke bawahnya sana dia itu ribun sekali teman-teman Oh parit-parit sudah diparit-parit teman-teman cuman ini kita mau pakai umpan berondolan nih mau nyoba katanya Mas Guang dulu pas merantau mancing pakai umpan brondolan dibakar itu ganas katanya teman-teman kita coba ya Oke langsung aja kita mungkin cari brondolanya terlebih dahulu ini tuh Oh iya tuh tuh banyak tuh brondolanya aja nah ini kalau sudah diiris-iris seperti ini selanjutnya langsung kita tusukin kayak sate itu teman-teman jadi buat dibakar ini biar minyaknya nanti mengeluarkan aroma yang ini biar minyaknya nanti mengeluarkan aroma yang sedap sedap oke bakar ini ini cuman contoh aja nih teman-teman nanti setelah ini kita langsung loh apa cari ini bukan lubang sini tempatnya bukan lubang jadi kayak cuman parit cuman dia itu paritnya ini sudah rimbun tertutup sudah rimbun tertutup semak-semak itu cuman di bawah semak-semaknya itu ada aliran teman-teman Nah jadi nanti kita pasang pancing kita buka-buka pasang pancing umpannya pakai ini tuh kayak apa romanya segar-segar dan ini Mas gua ngajak bilang segar apalagi lembatnya ini yang makan berlemah sekali ini Oke ini jadi ini nanti kita iris kita pasang semua ya teman-teman ya ini ini tadi cuman contoh nih jadi nanti kalau berhasil memang mantap pakai umpan ini besok teman-teman bisa coba wah emang segar pokoknya oke langsung kita pasang di pancingnya ini pancingnya kurang lebih 15 cuman nanti lihat tempatnya cukup nggak dipasang 15 pancing kalau tidak cukup ya ya secukupnya aja teman-teman pasangnya itu ya secukupnya mata pancingnya lah tapi usahakan jangan cuman satu tuh dah tuh kayak gini ya ini kata Mas Guang super cepat ini makannya kalau saya sendiri sih belum pernah coba cuman Mas Guang yang sudah pernah nyoba katanya ampuh teman-teman buat mancing lele lembat nah kita mulai dari dari yang pertama ya lubang tuh dia sepertinya emang dangkal padahal dibawahnya itu dalam teman-teman karena ini semak-semak ini kita langsung pasang ini ini pancing yang pertama teman-teman langsung kita pasang luas ya seluas-luasnya ini nah ini kita ikuti aliran ini ke bawah barangkali masih ada nih ini ada lagi ngising nah ini yang kedua teman-teman sama masih berlubang dia oke lanjut sebelahnya ini yang ketiga ini yang keempat ya mantap mantap sekali mantap sekali ini yang kelima yang kelima teman-teman 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 nggak cukup ternyata oke kita bikin lagi ya whereas dari tani tigre 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 masih anteng- anteng aja emang gampang hancur ya jadi kalau masang seperti ini mungkin harusnya dipastikan enggak ada ikan kecilnya kalau ada tuh habis sama ikan kecil memang seharusnya yang tempat-tempat lembat itu dibawa jalan aja jatuh nih entah Mas Guang ini beneran apa enggak ini Sampai nyusep teman-teman Oh iya bener ini yang nomor satu ini nih naik tuh lembat teman-teman kok kuy kuy lalu lembat ya ini yang nomor satu ini baru sebentar dipasang loh teman-teman coba dulu kontrolnya kawan-kawan kuy panjangnya mantap wawang lihat tuh babon ini lihat lembatnya uh uh ini banyak temannya ini ini banyak temannya ini bekasnya di tuh gigitan temannya nah oke nanti kita pasang lagi sini ya ini baru lima kita mau balik apa ini namanya cari umpan lagi umpannya tuh habis teman-teman Oke mantap kita lepas dulu ini mau dipasang lagi nggak ada umpannya ya Oh nomor loraya tak pindah bang yuk ini aja yang saya pindah nih kita buat umpan dulu tuh utuh-tuh nih utuh hilang satu ente ente si tolong pangan lagi dimakan berarti ya kita cemlungan lagi kita pindah ini berarti sini nih emang ada lubangnya mungkin atasnya tuh atasnya cuman besok lagi tuh kita pancing aduh sunduin aja teman ya ini kita mancingnya di dekat-dekat sini kok nggak jauh di area rumah tuh kita lihat mantap belum mantap sekali tuh 111 Nah sekarang kita mau potong-potong sawitnya lagi nih teman-teman gue tanggung ga ini mau kurang oke ya tadi sebenarnya udah cukup sih cuman jatuh-jatuh pas jalan itu ini coba kita buat yang nggak dibakar ya jitu yang mana gitu ini aja ya biar aja lah bawa aja nggak bawa rantanganmu kedawaan yuk gawainnya yuk kemarau ya bikin rentengannya ya kemarau juga dimakan lagi teman-teman Oh iya kenceng nih ini yang tadi dapet lebat ini yang pancing bertang tuh 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 kelihatan kepalanya teman-teman aku itu tuh mantap 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 tuh tuh lembat lagi teman-teman dua lho udah udah dapet dua ya anak lainnya paling-paling dia dari atas ini loh menembus ke situ berarti mau jebak-jebak suara ikuran yuk katanya berondolan jatuh katanya nih lihat nih mantap sekali panjang yang pertama cuman besarnya besar yang ini teman-teman tuh besarnya besar yang ini masuk dong yuk percaya kan kamu iya awalnya nggak percaya saya ya kalau pasang bubu biasanya memang pakainya berondolan tapi kalau buat mancing kayaknya belum pernah teman-teman eh langsung ditusuk mantap sekali tuh wuih wuih walaupun 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 kita pasang lagi ini yang tanpa dibakar kita uji aja tonton maksudnya gana sih yang mana kalau yang dibakar kan udah buktinya dua ini dapat ini yang tidak dibakar kita coba oke aku mau makanya dikasih timah besok tuh kalau bikin pancing kita lanjut bikin rantengannya kemarau oke lanjut lagi teman-teman kita pasang lagi tadi kehabisan umpan tadi tuh udah dipasang dikaitkan di pancingnya semua tapi kita dipasangin aja kan di pindah runo ini tadi ini yang dipindah ke situ teman-teman gue rohkos apa sepotnya eneng ada bunyi-bunyian lagi katanya oh mas Goang tahu sepotnya dari mas Bowo ini ladangnya mas Bowo ini baru tanam oke pasang lagi sepertinya memang yang pancing nomor pertama itu ada lubangnya teman-teman kalau dilihat-lihat itu lanjut ya tadi tadi mau nomor pirosih dia bari lima lima tadi nomor lima selesainya lima lima berarti ini lanjut lagi yang ke enam ya pancing yang ke enam ini masih belum kendor ini kalau seperti ini bagus teman-teman jadi gak ada ikan kecil gak ada gangguannya tapi kalau ada waternya itu waduh habis sama ikan water ya apa yung sepon luang yung sepon sampai bulat-bulat kayak gitu dong wush 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 lele ini lele ini gemoy gemoy ini lele nya gemoy ini teman-teman wih mantap wih hancur wang lihat nih saking banyaknya ini saking banyaknya teman-teman ngeri sampai hancur kayak gitu berondolan itu paling hampur teman berondolan itu paling hampur adanya tapi dibakar ya yang belum dibakar yang gak dibakar belum ini baru-baru mau coba ini alhamdulillah dapet tiga ikur dapet tiga emang banyak ini kayaknya banyak ini lele lembat pasang lagi pasang lagi tapi ini masangnya bukan pakai apa ini namanya berondolan bakar pakai berondolan biasa teman-teman tapi ini ada lemaknya oke pasang lagi teman-teman ini mau sing nomor piro pancing ini pasang lagi ya ini hasilnya lele mantap sekali teman-teman lele lembat campur jadi satu mantap gede-gede oke lanjut lagi kita pasang yang ke enam ini karena udah ada hasilnya jadi kita mungkin pasangnya 10 pancing aja teman-teman 6 pitul 10 gue papat pasang kapes coba yang ini ada sambelan gak ini oh enggak lain di situ ini seperti apa ini kok kencang kencang ini teman-teman habis 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 ya ada berarti sempatnya habis soalnya kita pasang lagi nah sekarang kita pasang sisanya ini teman-teman cuman sepertinya karena kita udah dapet tiga jadi pasangnya gak usah saya video ya teman-teman sana nanti buat tempat dulu daerah sana bikin tempat oke kita pasang ini dulu sisanya masih sekitar 6 sampai 7 kita pakai brondolan yang gak dibakar nah itu depan bagus kita pasang lagi apa pasangan mau lain nah ini yang 6 6 7 8 sampai habis ke sana ke daerah pohon tinggi itu teman-teman oke kencang sini utuh 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 oke ini kita sambil balik ke sana kita tinggal istri haduli udah dapet tiga ini yang dapet lele eh blinding tadi dibongkar tapi gak jadi dipasang pancing karena terlalu cetek bagaimana ini yang dapet lele tadi lo jansen orang dibakar dulu jansen dibakar dulu nah ini kencang ini tuh kencang ada gak aneh itu itu kepalanya tuh tuh kepalanya teman-teman dari tadi ini berarti kita tinggal pasang pancing yang baru ya saya bang tak jump saya bang tak dulu kepalanya dapet lebat lagi teman-teman nyangkut nyangkut walah tuh lele apa lebat lebat ya wush wush lele tuh dapet lele tambahan satu lagi mantap lah ini yang langganan yang nomor satu kita lihat nanti ya masih mau makan gak kalau gak mau makan antara habis sama gak mau makan berondolan yang gak dibakar teman-teman ini mau sih dibakar tuh oh ini tadi sisa satu ini yang dibakar lainnya udah habis semua ya sisa ini dan dapet lagi teman-teman luar biasa ini yang langganan yang nomor satu nih mudah-mudahan dapet lagi teman-teman udah dua kali lembat gede-gede ya yang nomor satu ini tinggal dimakan kenapa enggak nomor si ini yang nomor duanya kosong ini bagaimana kenceng oh kok bisa ya gak mau makan teman-teman ya kita tunggu satu-satu jam ya nanti kalau misalnya gak dimakan ya yaudah nih jadi sekarang pancing kita berondolan mentah semua gak berondolan dibakar ya terakhir itu tadi dapet leleh oke sekarang kita tinggal istirahat dulu tapi boleh sore kua baru baru maghrib nih teman-teman hasilnya ini jadi barusan tuh kita biarkan lama ya gak sampai sejam kita duduk setengah jam terus habis itu kita lihat semua tajurnya itu ternyata gak ada yang dimakan teman-teman jadi cuman ini hasilnya yang di awal-awal aja ini nah ini terus pancingnya ini gak kita bawa pulang kita mau tinggal kita lihat nanti sore jadi kalau nanti sore ada hasilnya nanti saya videokan teman-teman tapi kalau gak ada hasilnya ya berarti gak saya videokan ya dan ini hasil pancing kita hari ini entah ikannya yang habis atau atau minta dibakar atau brondolannya yang minta dibakar nah ini hasil kita hari ini angkat suang betapa mantapnya ini teman-teman gandos ya ini hasil mancing kita hari ini sekarang kita mau pulang teman-teman lembatnya 2 lele 2 baranya mantep banget nih jadinya ini baranya dari kayu bulin ya makanya mantep sekali oh ini ditambahkan minyak teman-teman tujuannya biar gak lengket si minyak goreng nah ini hasil pancingan tadi teman-teman wah lembatnya panjang besar sekali 1 mudah-mudahan aja cukup ya tempatnya 2 ini panjang tapi kurus ini panjang tapi kurus 3 nggak lengket kan dia soalnya ada minyaknya teman-teman makanya nggak lengket 4 dapat 4 besar-besar babon semua ini hitungannya babon monster semua ini tuh oke ini kita sambil nunggu ini kita buatkan bumbu oles ya jadi nanti kalau sudah setengah mateng kita oles-oles bumbunya terus setelah itu nanti kita buatkan sambal apa mas guang kira-kira sambal kecap sambal kecap nah kita lanjut buat bumbu olesnya nih teman-teman jadi ada ketumbar bawang merah bawang putih terus habis itu apa ini kunyit kunyit bawang putih bawang putih bawang merah tambahkan kemiri ya oke sekarang langsung dihaluskan teman-teman kita haluskan ini 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 buat bumbu oles-oles ya ini halus ya kita pindahkan ke mangkok kecil ini ini buat bumbu oles-oles lembatnya nanti bang teman-teman kuasnya nanti pakai batang serai ya kita tambahkan minyak ini bumbu olesnya kita tambahkan sedikit kecap ini kalau dikasih kecap terus dibakar tuh waduh baunya itu CRT kecium semua teman-teman merontah-rontah masin enak enak pas udah pas ini tuh begitu kena begitu kena barang api tuh aromanya langsung langsung merontah-rontah ini teman-teman aromanya wangi sekali bener ini ini yang penting kalau gini jangan sampai keluar apinya teman-teman kalau keluar apinya tuh gosong ya yang gosong tuh kecapnya sebenarnya tapi kan jadinya enggak bagus kurang indah dipandang kurang indah malahnya seharusnya tuh ya bara api aja jangan sampai hidup apinya ini kalau mas bawa yang makan bisa habis nasi satu magic.com oke sudah cukup teman-teman nanti tinggal kita tunggu matangnya aja sebelahnya 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 dulu habis itu tinggal kita tunggu matangnya nah sekarang kita bikin sambelnya teman-teman sambel buat makan ikan panggangnya ya ini pakainya cabai hijau sama bawang merah aja udah gak ada yang lain tambahkan garam jangan lupa dikasih micin juga teman-teman nah sekarang langsung diulak langsung dihaluskan nah setelah halus kita tambahkan jeruk sambel ini jeruk sambel teman-teman kalau saya sih biasanya dikasih jeruk tapi diulak kalau ini beda lagi nih master chef satu kita ini beda lagi diulak sama jeruk ada 3G kecap nah ini kita sisakan buat bapak ya buat bapak sama buat saya nanti teman-teman tuh ini kebetulan mbak Eka dateng nah ini kebetulan dapat berkat nih dari tetangga nih teman-teman nah ini anaknya mas guang giginya habis ya langsung ditumplak nah loh ini sambelnya sambel jeruk ini sambel jeruk oh ya ini tadi apa ditambah gula teman-teman cuman gak kerekam ya mas guang juga lupa jadinya habis itu ditambahin gula ini tadi semuanya teman-teman semua tuh ada mbak Eka tuh leleh lembat ikan favoritnya mbak Eka ikan lembat leleh lembat ini dia berkatnya ini ada apa ini namanya serundeng ada serundeng ada minyak ada minyak terus ada itu apa itu kering sambil goreng ini ini jadi gak gak gosong ya teman-teman ya bukannya gosong tapi ini dari kecapnya dari kecap bumbu 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 olesnya itu tadi kan ada kecapnya jadi dia kelihatan kayak gosong tapi sebenarnya gak gosong itu kecap ini ada ini ada bukannya ini abunnya jangan enak enak ya tapi itu mambu enak 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 crispy masuk krispih enak-enak pakai banget ini karena udah disisain ini saya disisakan ya sama bapaknya kalau istri saya kurang kalau ikan lembat kurang-kurang suka teman-teman sambalnya ini bikin tambah lapar ya ini tadi kita masih ninggal tajuran teman-teman jadi mudah-mudahan aja nanti ada isinya kalau nggak ada ya ya udah nggak bisa videokan langsung hujan ini sampai kering sambil goreng abone ol 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati